Hai assalamualaikum Hai keluarga Indonesia jumpa lagi dengan kami keluarga Maspur ini sebenarnya video lama ya kami tuh lagi di sawah kok di sawah terus ya ya karena berhubung lagi pandemi kayak gini videonya di sawah aja ya sekalian biar tahu gimana sih serunya di sawah terus suka dukanya jadi keluarga petani jadi curhat deh ceritanya nggak apa-apa ya ini kok banyak orang ngapain ya ini tuh siang menjelang sore kegiatannya adalah panen ketela rambat daun ketelanya itu diambil sama warga-warga di desa dipakai untuk pakan ternak mereka yang ada di rumah hal simpel seperti ini menurut kami sudah sangat membuat kami bahagia sekali bahagia karena bisa berbagi walau hal yang sangat-sangat sederhana bapak ibu warga desa juga senang karena mereka bisa dapat pakan ternak mengingat musim kemarau seperti ini susah sekali cari pakan ternak nah itu keluarga kami yang duduk di sebelah kanan itu pak suami yang punya lahan sebenarnya bukan yang punya juga sih karena inilah hanya pemerintah dan kebetulan pak suami yang diberi kepercayaan untuk mengelola lahan gimana kalau kita wawancara sama ibunya ya yuk kita wawancara yuk saya mau pakan apa bu mendo 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 ini dia umbi ketela rambatnya kalau diduduk apa sih ya pas indonesianya dibongkar ya tanahnya ketela rambatnya ini besar banget tapi sayang hantaman pandemi seperti ini terasa sekali bagi kami sebagai keluarga petani sebenarnya untuk semua warga indonesia ya pandemi ini benar-benar pengaruhi kehidupan kita semua ya semoga pandemi ini segera meredah ya keluarga indonesia terasanya tuh begini kalau bagi petani harga panenya jadi terjun bebas ketela rambat ini dibeli oleh bakul ya istilahnya per kilonya itu sekitar seribu sampai seribu lima ratus rupiah biasanya kalau harga normalnya itu dari petani itu bisa sekitar dua ribu sampai dua ribu lima ratus rupiah nah kan jadi curhat lagi deh soalnya benar-benar terasa sekali pandemi ini bagi kami sebagai petani semoga kita semua tetap diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi gejolak pandemi seperti ini ya dan semoga pandeminya bisa segera meredah dan kehidupan bisa kembali normal seperti biasanya oke keluarga indonesia demikian video kami hari ini semoga bermanfaat assalamualaikum terima kasih